oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya bapak ibu di kelas TIP 1802 oke jadi perkulian kita ini adalah perkulian yang kedua kalinya ya nah mudah-mudahan kita yang berhadir ini dalam keadaan sehat kemudian kita sama-sama mendoakan orang tua kita supaya mereka itu selalu tetap semangat kemudian ya apa namanya lancar kegiatannya lancar usahanya mendatangkan keuntungan dan dijauhkan dari kerugian insyaallah ya jadi bapak ibu semua ini adalah pertemuan kita yang kedua kalau anda lihat materinya di kelas ya di kelas kita ini tentang apa udah saya post ini siapa ini oke ya ini nanti silahkan di komen ini ramadhan fadang ini coba nanti di komen apa yang saya buat disini silahkan di komen ya jadi anda harus mengkomen ya postingan terbaru saya disini misalnya buat disini nama anda bisa dilihat ya apa yang saya tulis disini bisa teman-teman semua bisa dilihat jadi nanti ini harus selalu buat ya supaya nanti saya lebih mudah untuk apa namanya memantau kelas kita ini ya artinya kita komen disini ya jangan dulu kita komen seperti ini jadi berantakan nampaknya kelas kita ini gitu ya jadi dibuat udah saya komen disini tadi 10 jam 10.31 nanti anda komen disini seperti yang ini jadi ada komen disini nampak dia ya oke ya kita 18.02 TI 18.02 oke baik ya kita 2 kali masuk ya di hari Jumat satu lagi oke oke teman-teman semuanya silahkan diperhatikan dulu disini isi pertemanan kedua dengan materi cara kerja cloud computing cloud computing nah eee begini ya eee kalau cara kerja itu ya kalau misalnya kita tidak mengenali apa-apa saja yang ada di dalam cloud computing maka kita akan susah memahaminya eee gitu ya jadi kalau misalnya di cloud computing ini ya itu berhubungan dengan infrastruktur gitu ya mungkin kita bahas satu per satu gitu ya jadi infrastruktur misalnya infrastruktur infrastruktur artinya di dalam cloud computing itu apa saja infrastrukturnya nah ini saya menggunakan aplikasi jenis 3 ya ini bisa anda dapatkan juga di internet ya mungkin eee bisa anda download kalau misalnya untuk simulasi jaringan komputer eee ini adalah pilihan yang paling tepat menurut saya dibandingkan dengan paket apa Cisco paket tracer jadi aplikasi ini bisa anda apa namanya bisa anda dapatkan di apa di sini ya di website ini ya di jenis 3 dot com ya atau anda misalnya google link dulu kalau misalnya aplikasi jenis 3 gini ya aplikasi jenis 3 kemudian anda lihat di sini lihat situs resminya ya situs resminya itu berada di ini yaitu jenis 3 dot com ya jadi ini sebenarnya eee sorry ya saya tidak ingin mendownload ya bisa anda dapatkan di sini ya hmm di kalau misalnya kita menggunakan sistem operasi window silahkan di download mac cintos mac cintos ataupun linux bisa anda dapatkan di situ ini saya klik dulu linknya jadi ini adalah aplikasi banyak ya csadmin ataupun yang di bidang infrastruktur menggunakan ini ya kenapa karena software ini mungkin ya untuk pembelajaran sangat bagus kemudian ya sangat lah sangat bagus lah ya eee ini ya jenis 3 is used by hundred of thousand ya of network engineering engineers ya worldwide to emulate configure test and travel suit virtual and real network ini dia ya jenis 3 allow you to run small topology consisting of only if you device on your laptop ya jadi di sini sudah banyak menggunakan ini ribuan ya ratusan kemudian juga hingga ribuan ya di dalam yaitu insinyur-insinyur jaringan komputer ya di seluruh dunia ini menggunakannya ya bisa melakukan simulasi emang simulasi menggunakan konfigurasi mencoba untuk menyelesaikan masalah ya and ya troubleshoot virtual and relate work ya kemudian menyelesaikan masalah yaitu jaringan virtual juga jaringan nyata ya dan history juga kamu bisa menyelankannya di topologi yang apa kecil gitu ya yang kecil ya sangat mendukung gitu lah ya sangat mendukung di beberapa device ya di beberapa perangkat ya seperti laptop ya komputer pc tablet pun bisa digunakan wah kalau netbook enggak bisa ya agak kecil kali gitu ya tergantung sih ya kita mau menjelankan apa saja di dalamnya gitu ya kemudian kemudian to choose ya that have many device hosted on multiple server or even hosted in the cloud jadi itu dia bapak ibu ya ujung-ujungnya memang cloud ya oke siapa lagi yang masuk nih oke ya baik 22 orang ya oke mungkin sudah penuh kelasnya ya oke bapak ibu saya hari ini menggunakan aplikasi tersebut ya di jaringan komputer 2 pun saya menggunakan itu jaringan komputer 1 juga menggunakan itu kenapa ya because it's simple ya sangat simple menurut saya dibandingkan dengan paket tracer paket tracer itu kayaknya rebate gitu deh kita memasukkan ISO misalnya CHR gitu ya cloud hosted router ya tidak bisa gitu jadi kelebihan daripada offenses menggunakan jenis 3 ya itu dia ya makanya hari ini saya menggunakan itu seperti itu dia bapak ibu ya oke berhubung dengan silabus kita yang hari ini kita membahas tentang yaitu cara kerja ya cara kerja ya how to work cloud computing ya bagaimana sih cara kerja cloud computing ya and then ya kamu harus mengerti ya what infrastructure in cloud computing ya misalnya yang pertama gini ini face misalnya adalah kamu harus mengerti apa saja ya apa saja yang ada dalamnya misalnya gini kamu misalnya mau ke medan kamu orang lubuk pakam misalnya kamu ingin mencari sesuatu di medan misalnya sesuatu di medan itu apa sih saya ingin membeli laptop misalnya beli laptop tujuannya kemana misalnya ke jalan jawa atau kiranya gini di jalan apa namanya merah jingga gitu ya merah jingga itu kan misalnya ada di sana apa saya namanya misalnya apa nama tokonya saya pun lupa misalnya gak usah ke situ lah gitu ya ke apalah misalnya ke jalan jawa jalan jawa di center point misalnya ada namanya uti komputer uti komputer jadi anda cari ini misalnya di mapping google map kalau misalnya anda buka google map seperti ini anda akan menemukan misalnya toko komputer toko komputer uti ya apa namanya uti apa sih sudah lupa saya merah jingga jalan jawa jalan jawa oke nya ada terkenal ya apa namanya saya gak pernah lagi kesana ya atau gini lah gini misalnya toko komputer gini kan ini misalnya toko komputer ada gemilang komputer setiap komputer ini masih menjelaskan ini analogi misalnya anda misalnya dari lubuk pakam gitu ya anda dari lubuk pakam ini kalau saya di medan ya makanya di gps nya menunjukkan saya itu berada di medan di kampus gitu ya kemudian akan ditunjukkan ya dimana rute kita dari mana kita jalan gitu ya kemudian kita melalui mana kemudian kita memilih jalan yang mana gitu ya jadi si map itu peta ini punya google ini mengerahkan kita memilih rute yang terpendek gitu ya ataupun misalnya dari sini gitu lah ya tetapi dia gak paham sih mana aturan yang maunya kita itu gimana gitu ya kalau misalnya kita lengkap dengan fasilitas gitu ya fasilitas kenderaan kita itu mendukung gitu ya mungkin kita yang istilahnya ya aman-aman aja gitu lah ya kita gak mau ditilang polisi kemudian lancar gitu ya itu mungkin pilihannya si google gitu ya mungkin kalau pilihan kita bagaimana gitu ya nah apa kaitannya dengan cloud computing ini apa kaitannya dengan cara kerja ini begini ya begini ya sobatnya teman-teman semua kalau misalnya kita gak tahu jalan gitu ya kita gak mengerti jalan jalannya pun tak kenal kita kan maka kita bolak-balik ya artinya kita linglung gitu ya mana jalan yang benar nih jadi misalnya dari pakam lurus tunjung murawa lurus lagi gitu ya kemudian kamu mau cari aman dari mana sih supaya masuk ke apa namanya ke jalan jawa apakah dari jalan masuk dari jalan apa namanya jalan setomo motong-motong sampai dengan jalan gandi kemudian masuk lagi ke apa lagi jalan apa itu namanya banyak lah ya bayaran di sana motong-motong kalau misalnya mau untuk sisi amannya gitu ya tidak ada rajia ya dari HR Hakim pun bisa tergantung kita ya jadi begini infrastruktur itu salah satu infrastruktur makanya seorang apa namanya dosen ataupun guru mereka itu sering menjelaskan internet ini seperti ini loh gitu ya seperti jalan raya gitu ya itu dikaitkan dengan sana mungkin apa namanya jalan raya itu ada infrastrukturnya gitu ya kemudian kita pengguna itu yang punya kenderaan gitu jadi itu mungkin sebuah analogi doang gitu ya oke ya jadi kembali ke pembahasan ya hard to walk cloud computing ya mungkin gini dia kalau misalkan saya jelasin seperti itu saya jelaskan merupakan ya itu seperti ini mungkin Anda susah memahaminya Bapak ini ngomong apa sih saya gak ada nampaknya medianya gitu saya pun menjelaskan secara media gitu ya mungkin medianya pun gak nyata gitu ya virtual gitu makanya ini saya tunjukkan aplikasi ini nah kalau misalnya Anda mau download ini aplikasi kunjungi websitenya kemudian lihat overview nya ya apa sih jenis 3 ini gitu dia oke baik bapak ibu ini saya close oke saya close and then saya mulai dari awal jadi ini aplikasi bisa digunakan di semua platform ya jika kamu menggunakan platform ubuntu debian kemudian or pokoknya ya dedengkot-dedengkotnya linux ya kamu bisa menjalankan aplikasi tersebut apalagi di window di window udah itu gak asing lagi ya saya buka dulu jns3 jadi kalau misalnya kita melakukan simulasi ya kita gak asing namanya virtual box ya mungkin Anda sudah mengenai yang namanya virtual box ya jadi virtual box ini yang ini ya ini ini virtual box download juga yang terbaru nantinya kemudian catatan bagi Anda ya seorang IT man ya kamu jangan gunakan netbook ya netbook itu terlalu kecil ya kalau misalnya netbook kemudian speknya intel atom gak usah kamu gunakan deh yang itu kenapa maksa gitu ya artinya kamu apa namanya perutmu cuma satu piring yang masuk gitu ya kemudian kamu makan dua piring jadi gak logika kan kamu makan dua piring itu mau bajir dan kamu akan muntah gitu jadi kalau misalnya netbook ataupun notebook ya yang speknya ringan speknya kecil jangan kamu gunakan untuk virtualisasi bahkan juga di biosnya ini pun tidak dibuat fasilitas yaitu VT ataupun virtual technology jadi kamu gunakan laptop lah minimal ya 4GB RAM ataupun 2GB kemudian prosesornya juga udah 1, sekianan gitu ya bahkan udah ada yang 2GB prosesornya oke ya itu hanya sebagai kalau misalnya kamu ingin simulasi ya memang sih kalau apa ini memang harus kamu protect kan ya dibanding nanti kamu buat PPS ya kalau PPS itu kamu bayarlah 50 ribu per bulan kalau kamu pakai kartu kredit boleh ya tergantung spesifikasi kalau untuk yang untuk gratisan memang ya seperti itu ya oke ini sekarang saya buka ini kemudian saya buat cloud ya cloud computing cara kerja jadi ini saya nanti nggak jalanin ya ini saya buat aja hanya untuk memudahkan saya untuk menjelaskan cara kerja cloud computing biasanya gini dia ya setelah kita buka maka otomatis akan muncul project yang seperti ini ya location disini nanti tersimpan datanya jadi kalau misalkan dibuat seperti ini otomatis simpan boleh nggak kita simpan di tempat lain boleh ya lokasi misalnya saya buat lokasinya dimana saya buat misalnya lokasinya di di D ya saya buat disini lokasinya dimana di kuliah online 2021 genap saya buat disini misalnya disini JNS3 ya cara kerja jNS3 gitu aja jNS3 nah oke kemudian saya save nah kemudian saya oke makanya dia berada di lokasi sini kemudian saya save saya oke oke baik sekarang sudah seperti ini nah ini inilah tampilannya jNS3 kemudian kemudian disini alat-alatnya ya ini alat toolbox nya ini dengan catatan kita sudah mendownload juga di virtualbox kalau anda lihat misalnya buka misalnya virtualbox ini di virtualbox ini ini bisa anda jalanin jadi virtualbox itu ya mungkin sebelum-sebelumnya sudah anda mengerti ya haverfacer ya jadi sebenarnya ini sebenarnya pro-contra bapak ibu ya teman-teman semuanya kehadiran virtualbox ini pro-contra kenapa ya ada yang mendukung ada yang tidak biasa ya ini biasanya bisnis gitu kenapa ya simple saja misalnya salah satunya misalnya ada perusahaan yuh kok ada ini ya kok enak-enak aja ada ini ya biasa itu biasa itu nah gini haverfacer itu gak asing lagi misalnya di dunia network ya kalau misalnya anda testing misalnya di kominfo misalnya kalau nanti anda berhasil ya kan testingnya itu selalu anda mengikuti ujian-ujian seperti itu haverfacer yang anda ketahui apa itu haverfacer susah kali nyebutinya ya saya googling dulu ya mohon maaf ya haver visor adalah dia semacam apa namanya semacam ini perangkat lunak firmware firmware atau perangkat keras yang membuat dan menjalankan mesin virtual ini dia bapak ibu ya haverfacer kemarin udah saya bocorkan juga ada soal tes masuk kominfo ya salah satunya haverfacer jalankan haverfacer nah ini dia proxmox virtualbox kemudian pmware itu termasuk pmware apa namanya haverfacer ya ya ini dia haverfacer adalah perangkat lunak firmware atau perangkat keras yang membuat dan menjalankan mesin virtual jadi komputer dapat menjalankan satu lebih mesin ya atau lebih mesin virtual disebut mesin host setiap mesin virtual disebut mesin tamu nah ini dia jadi jadi saya pakai saya menggunakan ini ini virtualbox kenapa saya menggunakan virtualbox pertama saya itu lebih apa namanya pertama ya ini virtualbox itu adalah open source ya open source itu apa open source itu terbuka alias apa apa aliasnya alias gratis nah itu dia kemudian kalau gratis ya kemudian dia lebih ringan apa siapa sih lawannya virtualbox itu virtualbox itu lawannya itu adalah ini siapa VMware VMware itu kenapa tidak pakai itu pak because VMware ini lebih apa ya lebih berat gitu ya nah lebih berat gitu saja lah tidak usah tanya teorinya gitu ya kenapa lebih berat beliti saja sendiri supaya kamu paham ya itu biasanya aplikasi-aplikasi seperti itu ya memakan memori yang banyak gitu lah ya oke di dalam cloud computing di dalam cloud computing ini tidak terasing lagi ada namanya windows ada namanya router jadi ini dalam sistem operasi ya sistem operasi windows ya kemudian ada yang namanya mikrotik ini apa sih ini chr ya chr itu adalah cloud host router apa gunanya gunanya adalah untuk ya untuk apa untuk manajemen jaringan manajemen network ya manajemen network menggunakan apa kenapa tidak menggunakan Cisco Cisco bisa bisa kemudian mikrotik bisa bisa tidak usah berantem itu sama saja gunanya untuk apa untuk network kemudian mikrotik ini banyak digunakan di perusahaan misalnya di kominfo ya kemudian di perusahaan-perusahaan ini tak asing kenapa kenapa dan kenapa karena harganya lebih murah dibandingkan router router apa router Cisco itu dia kemudian ini ada mikrotik ini ada mikrotik 2 ada mikrotik 3 kenapa dibuat kenapa hanya 1 karena saya butuh 3-3 nya diperluin tapi kalau 1 boleh tidak boleh gitu ya kemudian ada namanya ubuntu server ini hanya simulasi sekarang ubuntu sudah masuk dalam kategori 20-an ada 20-04 sudah update kemudian ada yang namanya ubuntu ini desktop ini tidak ada masalah bagaimana cara membuat ini mungkin anda sudah pernah belajar sistem operasi jadi tidak asing lagi kalau ubuntu seperti ini mungkin gini bapak ibu teman-teman semuanya anda lihat misalnya mikrotik ini mikrotik ini dapat dari mana tapi biasanya kita menggunakan alat ya benar tapi ini virtual kemudian anda beralih ke sini teman-teman buka ini semuanya mikrotik.com kalau misalnya kita tuliskan di google mikrotik nah ini dia kemudian klik di sini com komersil com node.co.id node.co.id itu adalah indo Indonesia klik kemudian kita lihat di sini apa namanya software perangkat lunak kemudian kita masuk ke router OS jadi router ini mempunyai operasi sistem kalau tak punya alat kita tidak ada medianya karena harganya mahal maka kita buat simulasi makanya virtualbook itu menjalankan yang gini-ginian kita pilih yang namanya OPA template ini kita download ini yang long time ini yang stabil yang paling stabil kita pilih yang ini ini yang kita download harusnya ini yang kita download OPA template cloud cloud hosted router ini dia ini kita jalanin ini klik biasanya langsung terdownload di sini nah ini dia nah ini nanti kita jalankan di virtualbox nah kalau kita klik dua kali pasti sudah akan muncul nanti ini sudah selesai di download ya kan selesai kita download download biasanya dia kemari ke download ya ke download ini ini oke ini dia ya kemudian ini kita klik dua kali klik dua kali kemana pingginya oke kita lihat dulu ya virtualbox kita pilih virtualbox misalnya oke tak ada ya kita pilih dulu disini sistem operasi kemudian program files kemudian oracle ya oracle virtualbox kemudian virtualbox kita buka ini pakai ini bisa tidak kalau tak bisa berarti nanti pakai apa namanya pakai apa ya sebenarnya kalau yang ini sudah bisa juga digunain gitu ya oke kita lihat dulu apa efeknya nah ini dia ini dia 481 ini saya import ya tadi sudah saya klik dua kali saya import langsung apakah nanti bertambah disini oke masuk disini ya bertambah ya CHR yang ini jadi dia masuk kemari ini dia yang 2% nah begitu cara downloadnya dan ini sudah bisa kita jalanin itu dia oke jadi semuanya harus diintegratedkan harus dihubungkan ini sekarang saya buka jenis tree nya gitu ya ini dia jadi kalau ini sudah masuk kemari kemudian saya klik edit kemudian apa namanya preference gitu ya kemudian disini ada namanya apa ya ada namanya disini VMware VMware oh bukan virtualbox ya virtualbox yang ini jadi ini yang sudah di-add semua nah bagaimana kalau misalnya kita nge-add lagi gitu ya bisa misalnya saya contohkan misalnya ya ini saya new ya ini saya new kemudian saya finish ya kemudian saya pilih misalnya sini CHR yang ini ya ini CHR yang barusan masuk tadi ini saya finish kemudian saya finishkan disini kemudian apply oke jadi sudah masuk kemari dia yang ini nah ini sudah bisa digunakan dimasukkan ke sini gitu seperti itulah cara nge-add nya nah kalau ingin lebih jelas lagi ya silahkan nanti ditonton video saya yang sebelumnya dulu pernah saya masuk di jaringan komputer 2 jadi ya teman-teman semua bisa melihat di channel saya kemudian lihat disitu bagaimana cara menginstall yang namanya JNS3 anda lihat misalnya di paling bawah kalau tidak salah karena ini biasanya pertemuan-pertemuan awal ya ini dia instalasi JNS3 on mikrotik jadi anda teman-teman semua bisa buka situ kemudian juga bisa anda tonton video yang ini jadi jangan lupa nanti menontonnya kemudian apa salahnya ya kalau misalnya anda berkenan untuk sebagai pelanggan juga nanti silahkan di komen atau misalnya ya saya tidak minta di like sih cuman ditonton aja kalau misalnya anda mau nonton videonya lebih lengkap lagi juga anda perhatikan ya silahkan tapi kalau tidak puas juga silahkan bertanya kemudian datang juga ke kampus atau nanti silahkan kita diskusi di forum yang sudah kita buat oke baik selanjutnya saya lanjutkan yang ini hard to work cloud computing ini dia bapak ibu pertama gini pertama gini ya coba perhatikan dulu harus ada medianya harus ada mesti kita kenal medianya apa saja di dalamnya oke ya pertama ini cloud nah gitu kemudian mikrotik kita gak belajar mikrotik ya kita saya hanya menjelaskan ya beginilah infrastrukturnya infrastrukturnya mungkin anda sudah belajar ini ya ini mungkin sudah di luar kepala sama anda ya sudah hafal semua perintah-perintahnya jadi saya menjelaskan ini doang kemudian ada yang namanya switch ataupun hub saya masukkan sini hub aja ini kemudian kita masukkan yang namanya misalnya ada server gitu ya ada server itu dia kalau misalnya di jenis tree ini bisa kita add dia iso itu bisa kita addkan di sistem operasi di jenis tree ini kemudian ini pc ataupun klien begini sekarang ini sudah ini juga ada windows sekarang ini sudah cloud ini bagian ini sudah bagian ini bagian apa bagian cloud computing bagian cloud computing apanya gitu ya networknya network itu apa infrastrukturnya infrastruktur itu termasuk juga kan networknya ada networknya ini dia cara kerjanya gitu ya kemudian di server ini apa saja gitu ya ini yang pertama oke ini yang pertama ya oke kemudian yang kedua saya buat lagi di sini cloud nah ini dia kemudian mikrotik 2 oke kemudian saya pakai ubuntu yang kedua bisa kalau tidak bisa tidak usah masuk ya oke ternyata tidak bisa error while creating node form disini dia makanya kalau menggunakan aplikasi itu ya dilihat lihat saja kalau ada masalahnya atau bugnya seperti ini ya diterjemahin saja ya buka google translate seperti itu untuk cara belajarnya ubuntu server 1204 is already used by ubuntu server in this project apa artinya ubuntu ini ya ataupun server ini sudah digunakan berarti apakah keputusannya kamu jangan gunakan lagi ya kamu gunakan yang lain gitu ya kita gunakan yang ini misalnya ini ya kita gunakan yang windows ya windows misalnya kemudian kita gunakan mikrotik kedua udah ya kemudian kita pilih switch ya menggunakan habis nggak bisa pasti bisa ya karena ini kan sudah include disini jadi kalau saya tambahkan disini pun nggak ada ya not error ya nggak ada masalah jadi ini saya hapus aja yes oke ya sekarang gini saya tambahkan lagi pbc apa lainnya ini dia ya ini saya biasanya memang mendemokan sesuatu supaya anda itu terbiasa ya melihat yang begini supaya kita itu tidak terfokus dengan permainan kata ataupun kalimat gitu mungkin kalau saya bilang merupakan ini ini seperti ini lho gini lho mungkin anda susah memahaminya gitu ya oke jadi saya buat seperti ini ya tapi nanti nggak saya jalankan ya kenapa nggak saya jalankan oh nanti saya ini lagi ngerekam gitu ya kemudian kalau saya jalankan ini nanti bakalan nanti laptop saya nanti nggak akan sanggup gitu ya tapi kalau laptop anda lebih besar speknya silahkan dijalanin gitu ya kenapa saya ini lagi nge-record nih ini saya lagi nge-record ya kan kemudian saya lagi menjalankan kalau misalkan saya jalankan ini berarti nanti mesin yang saya jalankan di professor saya ada satu ada dua ada tiga kemudian ada empat ada empat mesin PM di dalam virtual box nanti saya jalanin gitu nah seharusnya kalau misalnya kita buat PM ini praktek hanya satu doang yang jalan kenapa seperti itu ya seperti itu ya kenapa seperti itu nanti kalau dipaksa yang saya bilang tadi ya makanan yang satu piring untuk satu perut hanya untuk ya seperti itu kapasitasnya gitu tapi kalau misalnya nanti dua piring nanti dengan kapasitas satu piring perutnya maka akan muntah dia ya jadi nggak sanggup ya seperti ini juga logikanya ya jadi saya nggak jalanin nanti ya ini nggak usah berkecil hati tapi kalau misalnya ingin melihat bagaimana yang lengkap konfignya silahkan nanti anda lihat di video saya sebelumnya tentunya adalah di channel saya tadi yaitu saya di ramadhan ya oke seperti ini teman-teman semua ini saya hubungin dulu ya gini hubungin dari sini oh saya buat dulu namanya ini misalnya ini apa sih seperti awan ini namanya ASP ataupun cloud ASP misalnya ini katakan Indihome Indihome itu ASP itu ASP itu ASP ASP itu apa internet service provider ini juga ASP misalnya Indosat siapa mereka nanti nanti buka website mereka adalah penyedih internet di dalam negeri ini adalah mikrotik mikrotik itu apa ini adalah router WS mikrotik router 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 ini juga router router ini switch ini hub ini hub ini switch apa bedanya bedanya ini bisa diatur switch kan ada dua ada yang bisa diatur ada yang tidak keduanya bisa tidak diatur bisa dipakai saja pun bisa ini kita buat hub gunanya ini apa untuk meneruskan konfigurasi yang ada disini ke sini kemudian selanjutnya memberikan menurunkan konfigurasi ke sini itu dia saya ganti dulu ini saya ganti simbolnya jadi anda terbiasa dengan simbol simbol ketika nanti anda berhadapan dengan ujian ujian biasanya ini simbol apa ini simbol router jadi saya kasih yang umum-umum di lapangan kalau di router itu tandanya seperti ini bapak ibu this is router simbol apply kemudian ini juga saya ubah to change simbol kemudian perhatikan sini this is simbol router 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 simbol apply apply oke nah ini nge-lake dia oke udah kemudian ini server server saya ubah juga ya ini jadi ini yang kita end tadi ya jadi di bawaan jnstree gak ada ini kita buka tadi di edit preference itu yang kita tambah tadi kemudian ini kita buat change simbol biasanya kalau server ini seperti ini bapak ibu seperti ini dia atau ini ini kita server cluster ini kita masukin pertingkat-tingkat ini klien klien biasa lah biasa kpc sudah biasa ya ini juga kita ganti misalnya ini kita masukkan misalnya apa namanya server gitu ya server seperti ini kita masukin oke ini dia nah sekarang gini cloud ya bagaimana cara kerja cloud ini ya sebelum masuk kita ke cara kerjanya kita harus tahu apa saja yang ada di dalam komponen-komponen cloud computing ini sekarang kita sambung nih kabelnya dari sini masuk ke mari oke oke dari sini masuk ke sini dari sini masuk ke sini ini nyambung-nyambung doangnya asal kalau udah hijau dia nanti yang hijau ini jangan kamu digunakan lagi hijau udah dipakai yang lain gitu ya jadi kalau saya klik lagi yang ini pilih yang merah kemudian kita pasangkan ke sini sama juga halnya dengan yang ini ethernet 5 ethernet ini kemudian ini ini selanjutnya ini 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 ya ini sekarang sudah sudah dihubungin ya nah oke sekarang begini bagaimana ya oh begitulah ya saya mau tanya dulu semuanya bisa didengar suara saya dengan jelas bisa dilihat apa yang saya klik sini klik sana bisa ya bisa ya bisa apa yang saya klik di sini bisa anda lihat di screen anda oke you can see my on screen bisa anda lihat layar saya bisa oke terima kasih selanjutnya seperti ini seperti ini saya lanjutkan kemudian bagaimana ini bekerja gitu wah bagaimana ini bekerja ini kan hanya hanya skem aja gitu ya apa namanya seperti peta doang aja gitu begini bapak ibu pertama kalau misalnya anda lihat ini di sini kan sistem nih ini kan server ya kan di sini ada yang namanya misalnya kita install di sini virtualisasi OS virtualisasi katakanlah OS proxmox ya kan kalau kita praktekkan kemarin di teknologi cloud computing sudah kita install aplikasi itu sistem operasi itu nah ketika anda install di sini anda buat semua pmpm sehingga di sini jadi memang dari sini ujungnya memang dari sini dulu ini kamu sekarang punya koneksi internet dulu lah ya kalau misalnya kamu di rumah ada koneksi internet ini bisa diperdayakan ya dibuat usaha ataupun bisnis nah bisnis apa bisnis lah ya bisnis seperti apa pokoknya bisnis ya mau jualan mau layanan jasa bisa kalau misalnya punya BSP memang iya kalau kita berat kalau punya BSP ini kan berat bulanannya berapa gitu ya tapi kan bisa kita kembangin kembangin dalam bidang apa ini kan untuk koneksi internet ini misalnya merumahan sih kalau misalnya kita kan sekarang dirumahan terus di rumah kikitannya apa bisa kita jualan jualan apa jualan apa saja yang penting bisa di bisa dijadikan subcopy seperti design seperti apa namanya mapping ataupun planning gitu ya atau apa saja lah gitu kemudian disitu ada router misalnya ada router jadi ada internet di rumah kan disini ada router kemudian kalau bisa ada access point lagi gitu ya biasanya kalau intihome itu ada access pointnya tetapi kalau biasanya kita ambil dari sini access point access point itu untuk apa namanya untuk eh gimana tulisannya ya gini ya access pointnya oke gitu aja lah ya access point gitu ya access point yang gini loh ini saya tambahkan sini misalnya oke wifi gitu ya ini misalnya saya tambahin misalnya saya taruh disini ya change symbol jadi ke bisnis kita ngomong ini misalnya api ataupun grid ya nas access point access point wifi ya wifi gitu ya nah ini kemudian wifi ini kita hubungkan ini kita buat ini namanya access point access point wifi wifi kemudian ini kita sambung nih sambung dari sini masuk ke sini gitu ya oke oke ya baik sekarang tadi kita itu punya ISP ya kita punya router dari router ini bisa kita bagi-bagi lagi bisa ke access point bisa ke server bisa ke PC ataupun laptop yang lainnya nah tadi kalau misalnya kita buat usaha misalnya usaha apa misalnya usaha jual voucher ya jual po voucher bagaimana voucher voucher apa mikro tik voucher apa wifi nah bagaimana cara membuatnya gampang cara membuatnya seperti ini saya kaitkan ya dengan usaha-usaha ya misalnya ini saya kaitkan dengan usaha tapi saya google link tapi udah saya pernah praktekkan sih di kampus ini misalnya kita itu mendapatkan kartu gitu ya jadi ada alumni kita membuat ini di rumahnya gitu ya dia untuk layanan ISP nya di Indihome 300 ribu per bulan gitu jadi dia buat seperti itu ya di rumahnya dia hanya bermodalkan Indihome kemudian satu access point nya kemudian dia buat satu hari itu hanya 2 ribu 2 ribu kemudian satu hari mendapatkan access internet unlimited 2 ribu ya kemudian dia jual menggunakan voucher jual voucher bagaimana jual voucher nya dia menggunakan telegram sebagai untuk resip nya siapa nanti yang apa apa namanya pokoknya untuk monitoring nya lah gitu ya kemudian dia menggunakan template micmon ya untuk memonitoring nya juga kemudian juga dia menggunakan aplikasi mikrotik tadi ya router bot sistem operasi menggunakan router mikrotik tadi kemudian dibuat juga kalau misalnya anda gini lah terlalu panjang saya ngomong ya ini anda baca referensi nya google link kemudian saya juga main di facebook ya cuman saya kurang kurang sering sih main di facebook ini cuman di facebook ini cari dong yang bagus-bagus ya jangan anda cari yang yang mengantarkan anda anda ke apa ke neraka ya siapa yang masuk neraka sini yang mau masuk neraka siapa gak ada ya jadi kalau misalnya anda itu ya kan mau pengen apa namanya pengen enak lah hidupnya ya kan kamu googling yang baik-baik aja lah gitu ya kamu main facebook buka facebook yang bermanfaat buka facebook yang menjadikan anda sebagai entrepreneur gitu ya banyak sih usaha misalnya di facebook itu ada facebook mana facebook oh alah facebooknya pun tak bisa dibuka ini ah facebook misalnya anda katakan situ yang namanya siapa ya mikmon 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 ini dia mikmon hotspot mikrotik oke mana lo oh ini dia nah ini dia seperti ini kunjungi group oke baik saya sudah bergabung ini dia oke seperti ini dia mikmon namanya yang membuat ini adalah bayu bayu dia yang punya dia yang punya sih jadi seperti ini dia pokoknya pokoknya kalau misalnya anda ini bagian lokalos woy wow apa ini woy ini dia ya jadi bisa kita buat kartunya bisa kita cetak dia di export apa nanti jadi pdf kita kirimkan siapa nanti yang memilikinya pokoknya dia sama dengan apa namanya pernah gak bermain dengan wifi id mungkin sudah pernah ya sama seperti itu mempersama jadi menurut pengalaman alumni saudara kita itu balik modal balik modal layanan itu gitu ya bisa 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 apa namanya 300 ribu per bulan bahkan dia dapat keuntungan gitu dan membantu gitu apalagi kuliah-kuliah apa namanya sekolah seperti ini sangat membantu sekali nah kalau misalnya rumahnya di perumahan ini bagus nih bisnis seperti ini kalau misalnya ada gitu ya eh untuk apa boleh seperti itu nanti yang lainnya nonton nonton yang lain gitu ya nonton film-film dewasa gitu ya mungkin anda gak suka film-film dewasa ya film-film yang tak baik gitu ya oh itu anda buat lagi di settingan mikrotiknya itu buat manajemennya lagi misalnya dia mau buka yang ini tak bisa anda blog gitu jadi dia misalnya yang edukasi-edukasi doang aja gitu jadi banyak sih ya kalau misalnya anda mau jadi pengusaha ini layanan jasa seperti ini speedboard ISP sendiri bisa ya oke ya baik ya ini dia access point tadi kita sudah jelasin mulai dari sini in the home ya anda masuk router nih kemudian access point ini sudah tadi bisa jadi ladang usaha ataupun ladang bisnis ya kemudian masuk di cap nih jadi cap ini tadi bagi sini bagi sini nah dari sini ya dibagi lagi server bagi lagi klien ini apa sih ini hanya simbol simbol untuk apa saya inginkan menjelaskan tentang cara kerja cloud computing bagaimana supaya anda paham apa-apa saja medianya disana kan gitu saya gak jalanin gitu kalau mau ingin menjalankan ya gak sanggup laptop saya nanti konfigurasi nanti lihat nanti di channel saya ya oke jadi gini misalnya gini bapak ibu atau teman-teman semuanya ataupun sohib-sohib saya ya saudara-saudara saya kemudian disini gini ubuntu server ini kalau misalnya server ya server itu misalnya kan service kan server server itu adalah pelayan pelayan ya biasanya orang yang melayani itu ya hidupnya enak-enak gitu ya ya kan ya enggak biasanya yang melayani itu adalah hidupnya enak-enak tapi belum tentu juga dia bahagia gitu ya misalnya facebook tuh facebook itu melayani gak melayani ya melayani ya itu paramet saudar ya kemudian whatsapp juga punya si facebook ya kemudian google jadi pelayan-pelayan itu peladen misalnya bahasa jawanya ya ya apa sih server itu mungkin udah ketikan di google sikit-sikit google gak apa-apalah ya server server itu kan peladen pasti disini peladen ya kan meladeni gitu ya dalam komputansi peladen adalah program komputer atau perangkat nah gitulah ya jadi gini jadi melayani apa-apa saja nanti kebutuhan siapa kebutuhan si ini ini kan klien ini klien server jadi ini kliennya ini kawannya si ini loh gitu jadi ini pelayannya ini yang menggunakan ataupun ini konsumennya gitu nah gini dia berhubungan dengan cloud computing jadi kalau misalnya masih dalam bagian ini masih dalam ini ini masih dalam kategori yang namanya intranet kenapa intranet karena ini belum terhubung ini anggap saja tak ada ini ya kan kalau misalnya ini ada pun mungkin ya dalam jaringan yang sama pernah juga saya jelasin misalnya misalnya bang bang sumut ya kan bang sumut kalau di sumatera utara doang gitu ya bang sumut bang sumut pakai apa itu ya apakah pakai internet atau pakai access point atau pakai radio link kalau misalnya di medan aja pakai radio link namun perkembangan internet ini sekarang ada namanya teknologi tunneling ya bisa di tunneling dia artinya apa bisa di artinya kita punya ISP misalnya punya layanan di home semua kita hubungkan menggunakan internet bisa tetapi dalam cekupan hanya bang sumut doang bisa makanya ada ISP itu sebagian ISP itu dia memberikan layanan antena dan pakai antena sudah pakai antena kemudian pakai FO lagi paper optic pakai paper optic kalau antena kan dia wireless tuh kalau FO itulah yang ditanam-tanam atau yang digantung-gantung atau kabel kenapa di bahas seperti ini pemborosan gitu ya reduzen gitu ya enggak itu enggak reduzen tapi hanya backup kalau misalnya misalnya gini kan antena misalnya wireless tak bisa ya kan oh backup ke kabel kabel tak bisa backup misalnya kabel ada gangguan backup ke antena nah itu dia namun kalau di indy home ini ya kan itu banyakan dia hanya kabeling aja makanya kalau ada gangguan kadang lama ya lama memperbaikinya berbeda dengan misalnya nusanet yang swasta-swasta gitu ya nusanet indosan mereka itu menyediakan seperti itu nah makanya cepat pelayanannya biasanya kalau swasta itu memang cepat-cepat sih pelayanannya dibandingkan kita yang negeri ini negeri ini mungkin anda tau lah gimana di negara kita ini gitu ya kita kan banyak tuh yang orang-orang pintar sih yang disana yang dulu di atas sana cuman pintarnya ya anda tau lah bagaimana pejabat-pejabat kita gitu ya kadang pelayanannya kurang bagus gitu ya itu dia ya kalau misalnya kita berlangganan dengan swasta tapi gimana ya harganya ya 10 kali lipat gitu ya misalnya anda berlangganan dengan center point misalnya ataupun dengan nusanet tadinya kita bayar di indium cuma 1,5 juta pakainya kita indosat ataupun misalnya nusanet itu bayangkan lah misalnya dari 1,5 juta misalnya bisa kita membayar disana itu 15 juta gitu ya ataupun separohnya gitu lah ya itu perbandingannya memang pelayanannya juga bandwidth yang kita dapatkan itu dia ya makanya kenapa indium banyak digunakan dan kenapa lambat ya anda sendiri yang tahu ya apa jawabannya sama seperti jalan raya banyak yang menggunakan jalan raya kenapa lambat telekomsel gitu juga ya telekomsel banyak yang gunakan kalau sudah banyak misalnya ada siang pakai misalnya kadang lambat kadang putus nah tapi coba anda gunakan provider yang lain gitu yang belum ada pengunjungnya ada lah cuma tak banyak gitu ya itu biasanya untuk pelayanannya itu biasanya network ya nah itu dia si server ini dia melayani si klien ini nah kalau misalnya si server ini bisa diakses di luar dari jaringan ini di luar dari jaringan intranet maka ini yang namanya cloud kan gitu nah jadi ujung-ujungnya kan server ini bisa gak diakses oleh yang disini misalnya ini adalah ini misalnya di medan gitu ya ini misalnya di medan nih ya kan ini medan kemudian ini adalah mungkin kita seberang lah misalnya ini aceh misalnya aceh nih medan aceh gitu ya cpc2 berada di aceh nih tetapi dia ingin membuka layanan yang ada di layanan medan katakanlah misalnya jna jna mungkin terkenal tuh jna pengentaran express ya jna ini jna klien yang ada di aceh tetapi servernya terletak di medan bisa gak dia mengaksesnya ya kan bisa gak dia mengaksesnya kalau tidak ada isp ini tidak bisa nah kalau misalnya tidak bisa dia mengakses ini maka ini tidaklah cloud maka ini adalah uncloud ya dia bukan cloud ya tetapi uncloud tidak internet tidak connect ya ya bagaimana solusinya ini harus dihubungin makanya gini misalnya isp ini kok bisa terhubung semua isp ya bisa lah itulah yang namanya satelit satelit itu kan ada di langit satelit kan ada di langit ya kan satelit ya siapa yang tahu satelit sudah melihat satelit sudah ada yang pernah melihat satelit atau sudah pernah ke langit kalau gak tahu ini saya tunjukin ya satelit 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 oke satelit dimana kamu satelit dimana letaknya ya dimana letaknya ini dia profit view belajar saya mempunyai titik 0 ya kita wiki ya kita buka wiki dulu ya saya gak bisa jelasin sesuai dengan akal saya makanya saya buka internet aja supaya lebih jelas ya ya terus ini ini dia begini dia satelit adalah benda yang mengorbit benda lain ya dengan periodi revolusi dan rotasi tertentu ada dua jenis satelit ini akan berkisar tentang satelit buatan nah ini dia seperti ini dia ini berputar-putar nih kalau anda lihat misalnya yang ini mengobik dia mutar aja dia makanya kalau misalnya kita punya teropong makanya kita teropongkan ke langit misalnya ya kan huih jomnya ini macam mana ini oke oke mana where you nah ini dia nah ini dia mengorbitnya jadi contoh satelit JVS dengan berbagai orbit jadi dia mutar deh macam kayak jala gitu jadi internet itu seperti itu juga jadi cloud ya kan awan ya jadi dia itu sudah terhubung satu sama lain nah nah tergantung kita kalau misalnya ingin menghubungkan misalnya menghubungkan apakah memang jaringan ini mau dihubungkan secara global ya globally misalnya kita hubungkan secara global semuanya kita hubungin ya ya supaya bisa diakses ya terserah kita gitu ya tergantung kebutuhan tergantung daripada kebutuhan ya kalau misalnya akses datanya itu memang untuk jangkaunya jangkau skala besar gitu ya maka perlulah diglobalkan misalnya misalnya aplikasi top up top up misalnya ya aplikasi top up salah satunya misalnya gojek ya gojek gojek nah gojek ini ya udah pasti secara global ya kenapa memang ini untuk umum gitu ya untuk umum dan memang untuk bagian ya ini sudah menjadi kebutuhan kebutuhan mereka yang ya berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya ataupun media transportasi ya ya mungkin untuk memudahkan nah ini tidak dibatasi unlimited ya unlimited kalau misalnya kamu gunakan ini mau kamu install bisa kamu memanfaatkan untuk layanan layanan kebutuhan sesuai dengan fitur gojeknya sendiri nah itu dia jadi servernya itu ya secara apa di upload ya ataupun di di apa namanya diletakkan di suatu yang mudah diakses gitu jadi tidak dibatasi gitu ya nah itu dia jadi mungkin Anda sudah mengerti ya apa yang saya maksud cloud computing itu cara kerjanya seperti itu ya ini adalah server dia membuat sebuah layanan disini yang lengkap semuanya sama seperti misalnya website atau misalnya yang Anda akses seperti hari ini misalnya ya kita jump cloud seperti ini itu pun bagian daripada cloud computing ya kemudian ini bisa diakses oleh mereka yang disini di bagian jaringan yang ini bisa diakses walaupun tidak satu network di sini ada lagi misalkan jaringan yang lain-lainnya yang lain-lainnya masih banyak lagi nah itu dia ya jadi jadi cloud computing ya seperti itu dia cara menjelaskannya kalau yang dijalankan ini nanti masuk ke tab konfigurasi dan memakan waktu yang sangat lama ya kalau Anda mau lengkap lagi bagaimana konfigurasinya ini supaya ini bisa diakses kemudian bisa dimanfaatkan seperti layanan ini kemarin saya buat penelitian ini dia hasilnya yang ini yang ini bapak ibu ini ini cloud login ini kemarin barusan saya install dan laporannya ini dia ini jadi saya membuat penelitian sebenarnya judulnya yang ini nah Anda kan sebentar lagi KP nih nah ini ada judul penelitian saya sudah saya buat membangun backup data dengan konsep infrastructure as a service ya berbasis next cloud pada universiti budidharma nah ini judul penelitian saya tahun tahun inilah tahun 2021 ya jadi ya gimana ya kalau misalnya penelitian itu ataupun kerja praktik itu gak jauh-jauh seperti ini ya gak jauh-jauh beda kali ya namanya kita reset ya oke teman-teman semua disini saya membuat penelitian ini ya mungkin hanya 3 hari lah saya membuat laporannya ini ya yang lama itu adalah membuat ininya gitu ya membuat mungkin banyak butuh satu apa namanya satu hari mengumpul mengumpulkan screenshotnya ini snapshotnya gitu ya snapshotnya mulai dari konfigurasi mikrotiknya mulai dari sini sampai dengan menginstall next cloudnya ini install proxmoxnya juga ada karena saya menginstall debian servernya itu berada di aplikasi proxmoxnya gitu ya jadi saya jalanin sampai dengan sampai disini dia sampai di ini ya sampai dengan jendela login seperti ini bapak ibu ini teman-teman semuanya jadi ini udah login saya ini dia ini sekarang dashboard saya kemudian kalau misalnya ingin menambahkan user yang lain bisa dia masuk nah ini kan masih apa namanya masih offline ini masih offline ya sama juga yang tadi yang saya jelasin ke anda tadi ya ke teman-teman semua sama juga yang ini gitu jadi sistem yang ada di sini masih dalam keadaan stand alone ataupun bisa diakses hanya di lingkungan jaringan ini saja belum bisa diakses di sini berarti ini masih dalam setengah cloud atau misalnya cloud localhost cloud localhost gitu kan tapi di sini aplikasinya sudah menggunakan nextcloud apa itu nextcloud google link lagi ya nextcloud jadi nextcloud itu adalah salah satu bagian cloud computing oke ini di NSA ini bermasalah ini oke mungkin itulah dia nah yang sudah saya online kan kemarin sudah juga saya tunjukin ke Anda ke teman-teman semuanya misalnya kita ingin membuat supaya bisa diakses secara internet itu nanti kita harus menggunakan apa memiliki namanya alamat IP public nah jadi jadi nanti ini bisa di online kan sehingga bisa dikatakan inilah yang namanya cloud computing sepenuhnya bisa diakses di luar jaringan kita jadi itulah cloud computing itu apabila ya sistem ataupun layanan bisa diakses di luar jaringan misalnya ini adalah luar jaringan bisa diakses dari ISP yang berbeda oke itu adalah cloud computing selanjutnya adalah tentang cara kerja cloud computing yaitu risiko cloud computing ini risk cloud computing risikonya apa risikonya apa ya kalau masalah risiko cloud computing ini begini saya buka dulu disini apa namanya saya buka dulu disini ini risikonya ini saya ini belum di cloud computing kan ya kalau misalnya belum di cloud computing kan aman aman ya kan aman apa ya siapa yang mau masuk orang sini terputus gak ada yang masuk sini yang gak aman itu ya ketika di online kan nah kalau sudah misalnya ini sudah terhubung sudah terhubung misalnya internet sudah dihubungkan makanya tidak aman kenapa tidak aman bisa saja nanti ini mencoba-coba ataupun hacker gitu ya hacker dia apa namanya dia mencoba masuk ke server ini jebol coba dulu hari ini gak bisa jebol lagi besok jebol lagi sampai dibisa masuk sini untuk apa untuk mencoba keamanannya kemudian juga ingin ya mengetahui informasi-informasi yang ada di dalamnya ya misalnya ginilah ini kan nextcloud nih aplikasi yang masih localhost sih ini misalnya misalnya kan foto itu dokumen saya misalnya ini saya letakin disini semua gitu kemudian kalau sudah jebol servernya tadi misalnya di jebol debiannya ini dia sudah masuk ke sini nah misalnya kan kalau masuk ke server ini kan seperti ini saya buka ya putih biasanya kalau hacker itu banyak mereka menggunakan kali linux ya 199 199 233 kemudian port nada 22 ini alamat IP yang ini ya ini guy bisa gak masuk oke tak bisa masuk ya saya ping dulu ping 199 kemudian 233 bisa masuk ya kemudian dia berada disini sebenarnya gak bocor ya saya buka prosmos dulu aplikasi prosmos ini saya buka dia sebenarnya hacker itu biasanya ini harus kuat ini passwordnya kalau gak kuat ini maka main servernya jebol maka semua ini akan diketahui apa-apa saja di dalamnya ini server localhost yang sudah saya demokan pada waktu itu ini saya demokan lagi eip sorry ini saya remove dulu ini adalah backup ya ini backup backup otomatis sistem operasi jadi wih terhapus pulet semua jadi backupnya itu tersimpan secara otomatis gini dia misalnya yang saya ini cloud bd cloud bd ini saya buka 2 kali ini oke nah ini desktop ya ee saya id kemudian saya id nah jadi ini dia inilah inilah server yang ini tadi jadi ini servernya ini servernya ini komputer servernya dan ini aplikasi yang ada di dalamnya ini dia yang cloud computing ini yang next cloud ini jadi ini dia ini dia sistem yang ada di dalam cloud yang ada di dalam debian server ini jadi ini adalah ee sistem informasinya ataupun ee feedback ataupun umpan balik yang diberikan ke client ke pengguna ke kita yaitu pengguna server tapi layanan ini tersimpan di dalam servernya ya di dalam server yang ini itu dia ini dia ya hmm jadi kalau wis oke saya masuk dulu activities nah saya buka ini misalnya ee terminal ya terminal kemudian saya buka disini su kemudian saya masukkan password saya ya kemudian ipad inilah tadi ipnya ya 199 kemudian ya 199 233 jadi sama ya ini juga 233 cuman portnya yang berbeda jadi 89 nah itu dia nah jadi saya bedakan portnya ya kenapa dibedain portnya ya ya beda aja karena nanti banyak yang dijalanin di dalamnya ee itu dia ya nah jadi ee ada server ya kemudian ada network ya ataupun infrastrukturnya kemudian ada sistem yang berjalanin di dalamnya kemudian di online kan atau di internet kan cloud kan di cloud kan gitu maka itulah yang namanya cloud computing seperti yang saya buat ini ini masih local host ya tetapi kalau misalkan sudah kita online kan bisa diakses di mana-mana maka ini adalah bagian daripada cloud computing ya oke bapak ibu sekarang risikonya gini risikonya bercerita tentang risiko misalnya ginilah ee kalau saya tanya anda misalnya ee anda sekarang mau menjebol ini ini saya sekarang saya kasih IP nya ini IP nya misalnya di kelas ini silahkan anda jebol saya bilangkan bagaimana kami menjebolnya pak itu aja gak online nah itu salah satu kamu nanya risikonya gimana kecil ya 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 direct small artinya risikonya kecil kalau seperti ini kalau local host nah kalau misalnya sudah online misalnya online ini misalnya saya google.com kemudian ee apa namanya ee apa namanya ya pps misalnya pps ee pps itulah ya pps nah gini aja saya ketikkan ini saya klik wih lamanya kemudian gini ee saya kembali misalnya disini lah saya buka dulu telegram saya mungkin telegram ini adalah mungkin ini sudah terkenal gitu ya ini misalnya telegram cloud computing ini misalnya ini ada data data sekarang data data ini ada 23pd ada 2pd ada 37 files ada link yang sudah dibagikan sebanyak 21 gitu ee begini begini ya data ini sekarang dia berada di mana ini berada di telegram telegram itu punya siapa telegram itu kantornya di mana telegram itu siapa saja di dalamnya telegram itu hidup hidup gak selamanya tidak nah oleh karena itu ya aman tidak oh tidak aman gitu nah kenapa banyak orang yang menggunakannya gratis kalau misalnya di perusahaan bisa gak dibuat ini masih tanya-tanya dalam hati kita tanya-tanya dulu kalau misalnya apa namanya itu gak aman itu makanya disini gini bapak ibu ee ini kemarin saya gak masuk loh kesini tetapi mereka itu bisa masuk ke dijadikan kita sebagai apa sebagai grup investasi dan sukses ini ini sekarang ini kan spam ini reverse, spam, and leave ini ini spam spam itu apa coba lihat googling lagi apa itu spam google apa itu spam seperti sampah-sampah gitu spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengeringkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki dan tidak oleh penerimanya orang yang melakukan spam disebut spammer tindakan spam tinggal dengan nama spanking apa spamming ini kan spam ini yang telegram ini yang di telegram ini kan spam di bertubi-tubi nih macam robot nih nih kita secara otomatis kita gak anggota tadi tiba-tiba sudah jadi anggota saldo rekening anda 5 miliar oh 5 juta ya perlu transfer yang lain pak saya mau ikut join caranya bagaimana katanya nah ini dia ini luar biasa wah uang semua saya kemarin udah keluar dari sini ini nanti masuk lagi lipnya sahabat trader ini juga ini ini spam nah kalau misalkan ditanya sama teman-teman semua apakah cloud computing itu aman ya aman ya aman amannya dimana kalau misalnya tergantung kebutuhan sih aman tidak kalau misalnya kita pakai server sendiri ya memang lebih aman aman gak kalau misalnya kita gak online kan dia aman lah hanya kalian-kalian aja yang gunain hanya kita-kita yang gunain gitu kemudian ya kan gini permasalahnya kalau anda tak online kan tak dibuat secara gak dipublish maka usaha kita itu tidak akan tidak akan jalan gitu nah bagaimana supaya aman wah buatlah misalnya bagaimana untuk mengamankan itu salah satunya misalnya dari firewall atau misalnya pilih misalnya VVS atau misalnya layanan ataupun penyedia ya kan penyedia yang mereka memang dianggap terpercaya gitu misalnya gini misalnya google ataupun AWS misalnya ya google gulet-gulet VVS misalnya cloud computing ya kan menggunakan google misalnya ada tetapi orang google itu kenal gak anda kantornya kenal gak dimana nah kalau misalnya kita melihat dari risikonya ya risikonya kalau misalnya memang benar-benar membuat usaha gitu ya coba dulu trialnya gitu nah begini begini teman-teman semua kalau misalnya misalnya ada dua pertanyaan sama anda mana lebih bagus kita membuat server sendiri artinya kita membuat infrastructure sendiri dibandingkan kita menyewa VVS virtual private server artinya kita menyewa seperti yang saya demokan kemarin ada di sini VVS tidak sekarang ini wow mana lu ini virtual private server yang ini akses 45 ribu per bulan virtual private server order sekarang ini ini 45 45 45 ribu per bulan VVS ya OS nya pakai Linux menggunakan 30 giga kemudian RAM nya 1 giga CPU nya 1 control panel virtual fertilizer 75 ribu per bulan hmm nah ini 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 bisnis-bisnisnya ya ini bisnis-bisnis daripada tadi pengembangan ketika kita membuat apa sistem proximal seperti ini virtualisasi seperti ini jadi ini yang saya jual-jual ini saya jual ini jual ini jual ini jual ini dengan kapasitas yang kita buat di sini gitu ini option kemudian di sini ada hardware option ini hardware ada jadi hardware yang ini kita jual nih ada memori nya 4 giga pengisian nya ini 42 x 8 ini 2 soket lagi nih bios default display ini cd kemudian network nya gigabit ya kan seperti nilai yang dijual di bisnis yang ini nah pertanyaannya risikonya gitu risikonya aman gak master web ini orang mana gitu apakah dia orang aceh apakah orang medan apakah memang anda tahu letak perusahaannya kan gitu seperti itu kan sementara anda membuat usaha misalnya misalnya anda ya katakanlah memang untuk dibutuhkan sangat dibutuhkan gitu ternyata mereka itu mengoperate data-data kita itu kalau dari sisi amannya dari sisi gak keamannya gitu ya artinya your privacy apa namanya privasi kita ya data-data kepribadian kita itu mereka buka-buka semua sehingga kita itu data itu bocor gitu ya mereka gak dipercaya gitu ya jadi itu risikonya kalau cloud computing ini banyak sih risikonya tetapi kalau misalnya dibandingkan dengan keuntungannya banyak sih keuntungannya lebih banyak lagi keuntungannya dibanding dengan ya kerugiannya misalkan kita ini lah kita kan sehat nih sehat kita seringan banyak melihat kita seringan ya banyak uang lah uang kita kan seringan banyak uang daripada ketidakseringan gak ada uang kemudian kita masih bisa makan enak pokoknya sehat kita itu sepertinya lebih sering itu lebih banyak dibandingkan kerugian kita gitu ya misalnya hari ini besok anda gak punya uangnya biasa gak punya uang besoknya lagi misalnya ini seperti ini itu biasanya itu risiko ya jadi jadi gak ada gak ada apa namanya selalu ada risiko ya apapun misalnya selalu ada risiko pasti ada jadi kalau computing itu tergantung ya makanya tadi saya katakan tadi kalau misalnya ada dua pertanyaan ditanya anda sebagai konsultan IT misalnya bro misalnya mana lebih bagus kita pilih server sendiri kita install kita palang semua daripada kita sewa per bulan PPS di internet ini pertanyaan yang sulit tetapi menjawab pertanyaan itu relatif nah ada kelau-kelaunya gitu ya kelau seperti ini kelau seperti ini seperti ini lah bagusnya bagaimana bro buat dua-dua pilih dua-dua lah kamu punya PVS juga kamu punya server sendiri ya sama halnya misalnya kayak gojek misalnya gojek itu pakai server sendiri gak ada juga server sendirinya sebagai backup kita juga seperti itu nah kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu tapi kalau misalnya usaha ini kalau diperindikasi mungkin 3 tahun ataupun 4 tahun ke depan atau misalnya 1 tahun ke depan nanti abis itu gak pakai lagi gitu kalau seperti itu ya PPS gitu makanya memang ada ada kita balik lagi pertanyaannya kan berapa lama mau digunakan gitu aplikasinya seperti itu dia begitu dia ya kalau misalnya dia risiko-risiko itu kan pasti ada pasti selalu ada ya gak mungkin itu gak terlakan memang itu sudah ada ya hidup ini pun ada risikonya ya kan hidup ini ada gak risikonya ada yang cantik pun ada risikonya yang ganteng pun ada risikonya yang tak belajar ada risikonya yang belajar pun ada risikonya semua ada risikonya tergantung bagaimana kita ya mengatasi risiko itu ya tanggung jawab kita ya kita diembankan amanah bagaimana kita memegang amanah itu bagaimana memegang kepercayaan itu pasti ada semua gak 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 bisa dialakkan itu tetapi ada kecil yang mungkin sebagian kecil ataupun sebagian besar oke baik ya jadi selanjutnya yaitu masuk ke sini ya masuk ke bagian apa bagian selanjutnya yaitu risiko ya ini tadi udah ya risiko kalau komputer mengenalkan mindset kemudian ini mengenalkan mindset intervener jadi begini bapak ibu tadi udah saya bilang tadi mindset intervener ini penting sebagai kita seorang mahasiswa penting tapi gini kalau misalnya mindsetnya memang dia usaha gitu ya intervener itu kan kewirausahaan gitu ya bagaimana sih kita ini supaya si apa namanya siap ataupun ingin menjadi pengusaha gitu ya tadi yang saya bilang tadi pengusaha wifi bisa anda buat di rumah misalnya kalau anda punya SP ya bisa anda buat hotspot layanan hotspot berbayar gitu ya 2000 per hari gitu ya pertama yang ini bapak ibu pertama niat dulu lah niat habis niat kemudian tekat ya habis tekat kemudian semangat gitu niat tekat semangat niat dulu lah uang bagaimana material bagaimana material itu datang sendiri ah itu dia kemudian ya kalau sudah niat biasanya anda itu akan gigih itu belajar aja kalian datang gigih akan datang sendiri ini udah bagus niatnya jadi itu dia saya bukan dosen manajemen mungkin anda akan bertanya ke dosen manajemen anda tetapi apa kaitannya dengan cloud computing ini ya ya itu tadi kalau misalnya anda buka website atau teman lain-lain yang menjual pvs ya localhost dulu ya dibuatnya server pribadi dulu kemudian baru di online kan dia kemudian pvs anda di jual seperti itu dia oke baik bapak ibu saya sudah berbicara hampir lebih apa lebih satu jam disana sini ini mungkin ya ada yang mau didiskusikan silahkan diaktifkan videonya dan sampaikan kepada kawan-kawan yang lain supaya bergabung kembali karena saya sebentar lagi ingin snapshot mau snapshot anda supaya ada bukti kuliah kita hari ini ya untuk absensi ini saya lihat yang bergabung baru 13 orang tadi sudah hampir 22 maka silahkan diinformasikan kepada grupnya supaya bergabung kembali mungkin ada masalah sinyal atau apalah gitu ya saya umumkan silahkan bergabung lagi karena mau absen mau snapshot mau snapshot untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati